Petang-petang beli besi, selamat datang di Sobasi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung singkat ya Kenalin teman-teman, saya Bobi, saya dari Madura Berkat kontestasi politik, kemarin banyak sekali lomba-lomba stand up Dan dari tiga paslon, tiga-tiganya ngadain lomba Yang pertama, paslon 01, ngadain lomba Tapi cuma sekali Itu pun yang ngadain Cak Imin Kan jadi kelihatan Pak Anies gak punya modal Nah yang kedua teman-teman, paslon 02 ini sering ngadain lomba Udah gitu hadiahnya besar Dan saya pernah juara Respect 02 Ini yang terakhir teman-teman, ya Allah, 03 Mereka juga pernah ngadain lomba Tapi mohon maaf, hadiahnya kecil Sama kayak perolehan suaranya Kok bisa suara komeng lebih besar, ya Allah? 16% teman-teman, 16% itu suara apa? HP lowbed gak tahu saya Kalau gitu kan mending komeng yang jadi capres Wakilnya Pak Mahfud, disingkat koma Komeng Mahfud, tagline-nya untuk Indonesia lebih spontan Tapi teman-teman, walaupun saya pernah menjadi juara di lomba 02 Sampai akhirnya saya bisa beli iPhone dan iWatch ini Saya pendukung 01, saya memilih 01 teman-teman Dan menurut saya memang komik yang masih mencari rezeki dari lomba stand-up Memang seharusnya memilih 01 Kenapa? Karena kalau yang memilih 01 banyak Nanti akan terjadi dua putaran Dan lomba stand-up yang hadiahnya besar dari 02 itu Tetap berlanjut di putaran kedua, teman-teman Jadi mari kita habiskan harta Prabowo, teman-teman Katanya kalau sampai putaran kedua Nanti hadiahnya tanah dia 2 hektare Tapi ya sudah lah hasil quick one Sepertinya Prabowo Gibran menang, teman-teman Dan lomba yang hadiahnya besar-besar itu gak akan ada lagi Bahkan jujur nih ya, teman-teman Di komunitas sudah ada desas-desus Bahwa asumasi masuk episode terakhir Sudah mau bungkus Bukannya mau seudon, bukan Tapi kita lihat saja dan buktikan ke depan Kalau misalkan so masih beneran bungkus Bukan berarti ratingnya jelek, bukan Akan tetapi Prabowo menang dan kucuran dana berhenti Kalau so masih beneran bungkus, teman-teman Bukan cuma komik-komik komunitas yang rezekinya hilang Bang Ate yang gak jadi host lagi, rezekinya hilang Teman-teman yang sering jadi co-host, rezekinya juga hilang Gara-gara apa? Gara-gara perbohong menang Gara-gara-gara perbohong menang Gara-gara perbohong menang